Oke, disini gue mau sampaikan sebuah topik yang cukup berbeda dengan kebanyakan video yang kalian tonton di Youtube Gue mau bawain ini tuh udah lama banget, dari kecil bahkan gue pengen bahas video ini Sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan Kenapa sih kita dilahirkan? Kenapa sih kita ada tujuan kita diciptakan tuh sebenernya untuk apa? Mungkin temen-temennya ada di rumah kalian, mungkin berpikir, kenapa sih kita diciptakan? Tujuan hidup kita tuh sebenernya untuk apa sih? Kita ada sekarang Hidup tuh gak selalu gampang Laki-laki itu yang selalu dikirim buat perang, yang selalu pergi buat berburu Kalau dikirim buat pergi berburu itu laki-laki, wajib Kalau sekarang tuh cari uang Bahkan kalau misalnya zaman dulu ada binatang buas yang mau dateng Atau mau merampas makanan yang ada di gua kita Laki-laki yang harus mempertahankan guanya itu Harus mempertahankan keluarganya yang berkorban Bahkan nyawa sekaligus itu harus diserahkan Karena dari dulu tuh hidup manusia tuh gak pernah gampang Dan sekarang tuh malah semua orang nyari hidup gimana cara menjadi bahagia Itu kan konyol Mungkin sekarang pikirannya udah berbeda Kita mikir kalau dulu sama sekarang kan udah beda Dulu kan ada binatang buas, sekarang kan enggak Kita hidup di era yang menuju ke metropolitan Ke city light Kan kita udah canggih Udah ada gedung, udah ada bangunan Tempat kita aman Tapi pada dasarnya Manusia tuh gak akan pernah berubah Mereka semua cari daging Semua orang tuh cari satu Yaitu cari makan Cari uang Kalau sekarang cari uang Kalau kalian tujuannya buat happy Kalian bakal kalah sama orang tujuannya buat tanggung jawab Kalian kira kalau orang-orang yang kerja atau yang mereka lakukan setiap hari sekarang Itu mereka beneran mau gak sih melakukannya Atau sebenernya enggak Jawabannya adalah enggak Jawabannya Kayak gue misalnya bikin video disini tuh Apakah gue seneng, gue happy, passionate gitu Gue pengen banget bikin video ini karena gue bahagia pengen video ini Enggak Gue cuma mau tanggung jawab Gue cuma mau rutin Konsisten untuk bikin video ini Secara teratur dan bertanggung jawab Untuk bikin video ini terus Dan membangun channel ini Kalau disuruh milih gue mau shooting disini Apa enggak gitu Jawabannya enggak Tapi gue tetap mau shooting disini Gue pulang kerja harusnya udah enak-enakan Tidur lah Tapi gue enggak mau Gue ada waktu buat kerja Gue ada waktu buat kursus Dan gue sempetin waktu buat bikin video Tanggung jawab itu formatnya banyak Ada seorang anak kecil yang Dia masih sekolah harus tanggung jawab atas tugas-tugasnya di sekolah Ada orang yang Seorang kakak yang harus bertanggung jawab Menyekolahkan adik-adiknya Orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya Entrepreneur yang bertanggung jawab atas perusahaannya Atas usahanya Dan mungkin kalian yang udah merasa bertanggung jawab Udah melakukan tugasnya bertanggung jawab Seperti itu dengan baik Misalnya kalian kerja sebagai seorang sales nih Kerja udah Kerja rajin panas-panasan gitu misalnya Terus mikir aduh ah capek Gitu males Gak bisa kalian ngomong kayak gitu Apakah itu menjadi suatu hal yang mudah? Enggak jawabannya Itu apakah fokus pada sebuah kebahagiaan? Enggak Itu tujuannya buat tanggung jawab Nah kalau zaman dulu tuh Laki-laki harus keluar dari gue berburu itu Tujuannya buat nyari daging gitu Itu sama ya sekarang Formatnya aja yang beda Sekarang tuh nyarinya uang Bangun pagi Berangkat Kerja Itu tujuannya buat Cari uang Cari makan Kenapa cewek itu cari cowok yang punya banyak duit? Jawabannya cuma satu Dari dulu sampai sekarang Cewek itu nyari pria yang berotot Yang bisa Cari makan yang Banyak Di guenya ada banyak makanan Supaya Cewek itu Terlindungi Terproteksi hidupnya Sama ya sekarang Cewek itu bakal nyari cowok yang Bisa memproteksi hidupnya Itu lah Format tanggung jawab Sebagai seorang Atau sifat manusia itu Tetap sama Mungkin kalian berpikir Dunia ini Civilized gitu Metropolit Tapi Sama sebenarnya Kalau di rumah Atau di gua kalian tuh Ada banyak makanan gitu Di perusahaan kalian Atau di usaha kalian tuh Ada banyak Perbekalan gitu Pasti ada banyak orang Yang mau dateng Mau rampas Apa yang kalian miliki Emang gak deal Antara lo mau Lanjutin Profesi lo sekarang Antara lo mau Update skill lo Apa enggak gitu Pertanyaannya cuma itu Lo mau bertahan Survive Apa enggak Pertanyaannya cuma itu Sekarang kalian Udah tau Kalau Hidup itu adalah Tahu jawab Dan tanggung jawab itu Perlu uang Gue udah pernah jelasin Di video gue sebelumnya Uang itu ada dua cara Yang kita dapatkan Yaitu Menciptakan uang Atau mengambil uang Dari orang lain Menciptakan uang itu Enggak akan pernah kita Bisa menciptakan uang Yang bisa menciptakan uang Itu hanyalah bank sentral Kita hanya bisa mengambil uang Dari orang lain Kita bisa Tukar waktu Kita buat Kerja Kita bisa usaha Untuk cari profit Kalian harus ingat Alasannya Kenapa kalian Sudah memulai Kenapa kalian harus memulai Lo udah kerja Lo mau nyerah Lo capek Nah males Panas-panasan Ini susah Gue gak sanggup Kalian harus Kembali lagi pikirannya Kenapa kalian udah Memulai hal ini Kenapa lo berangkat Pagi ini buat kerja Buat biayain adik lo Sekolah Buat biayain makan Keluarga lo Anak lo Dan gue bakal selalu bilang Kalau hidup yang gak dipertaruhkan Itu gak akan pernah dimenangkan Karena disini Gak ada yang gampang Untuk mencapai Masa depan yang indah Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual